Intro Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Dimanapun berada salam transformasi Sebagai orang percaya harus menyadari Begitu banyak godaan-godaan dalam kehidupan kita Godaan-godaan disini bukan sekedar hal-hal yang negatif Tetapi harus kita sadari Godaan yang paling kuat itu sebenarnya Apa yang ditransferkan, apa yang ditularkan Adalah gaya hidup dari iblis atau lucifer terhadap manusia Kalau kita mempelajari bahwa gaya hidup dari lucifer Atau gaya hidup iblis itu adalah Mereka pingin membangun tahta dalam kehidupannya Godaan orang percaya saat ini justru dia pingin membangun tahta dalam kehidupannya Dia pingin berdaulat atas dirinya sendiri Berbicara dia pingin membangun tahta dalam kehidupannya Banyak orang berkata Saya tidak pingin tuh bangun tahta Saya tidak pingin tuh dihormati Tapi lihat perilakunya Orang boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dalam mulutnya Tetapi yang menunjukkan dia percaya Yesus atau tidak Itu ditunjukkan dari sikap perilakunya Perkataannya, cara berfikirnya, cara menatapnya, setiap keputusan-keputusannya Itu yang menentukan apakah dia Percaya Yesus sebagai Tuhan atau tidak Godaan manusia yang terbesar adalah ketika dia membangun tahta dalam kehidupannya Ketika dia pingin berdaulat Ketika seorang pingin membangun tahta Dia pingin dihargai, dia pingin dihormati Dia pingin menikmati segala fasilitas dari dunia ini Ketika dia pingin berdaulat, dia pingin memerintah dirinya sendiri Orang yang pingin berdaulat sebenarnya dia diperintah oleh keinginannya sendiri Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Tidak sedikit orang percaya Mereka membangun tahtanya atau berdaulat ini Pakai nama Tuhan Dia pakai nama Tuhan Dan apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini Dia merasa bahwa dia pingin punya segala sesuatu Dia pakai nama Tuhan Tidak pernah dia berusaha untuk menundukkan dirinya Terhadap pemerintahan Allah Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kalau dia menyadari ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dia menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupannya Harusnya dia tunduk Dia taat Karena Tuhan Yesuslah yang menjadi majikannya Sang kurios tersebut Harusnya kita tunduk terhadap dia Tetapi ketika kita tidak mau tunduk Sebenarnya kita memberontak terhadap pemerintahan tersebut Berapa banyak Bapak Ibu Saudara saat ini yang masih memberontak terhadap pemerintahan Allah Berapa banyak diantara kita yang masih mengharapkan keinginan sendiri yang dipenuhi Bukan keinginan Tuhan Kalau kita membangun tahta hanya mengharapkan kita disanjung Kita dihormati Kita yang berkuasa Kita yang dimanusiakan atau diwongkek Dibilangnya begitu Sebenarnya kita sedang memberontak terhadap Tuhan Lebih tepatnya Kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Atau kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan kita Majikan kita Tetapi kita menjadikan diri kita, hidup kita, keinginan kita Sebagai Tuhan dan majikan dalam kehidupan ini Orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya Dia pasti tunduk terhadap Ruh Kudus Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat Dia pasti tunduk dan taat terhadap keinginan Bapak di surga Dia tidak punya keinginan untuk berdaulat Inilah gaya hidup Lucifer yang ditransferkan kepada manusia Yang ditularkan secara terus-menerus Dan manusia tidak pernah menyadarinya Kenapa? Karena Lucifer tidak mungkin tampil di hadapan manusia Terang-terangan Oh dia sebagai Lucifer Ho 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 Saya sebagai Lucifer Tidak mungkin Dia tidak akan tampil kepada manusia Dengan muka yang wajah yang menyeramkan Dia tidak mungkin tampil kepada manusia Dengan mupala bertanduk Karena semua orang percaya Pasti tahu dan mengenali bahwa ini Lucifer Dan dia tidak akan pernah mengikutinya Tetapi sangat disayangkan justru Banyak perilaku-perilaku dari Lucifer ini yang tampil Sebagai wanita yang cantik Sebagai laki-laki yang ganteng Sebagai aktivis gereja Sebagai pengerja atau majelis gereja Bahkan Dia tampil sebagai pendeta di mimbar-mimbar gereja Kenapa saya berkata seperti itu? Karena yang diajarkan Dia menularkan gaya hidup Lucifer Dalam kehidupan jemaat Supaya dia punya tahta Dalam kehidupan ini Supaya dia memiliki keberhasilan Dihormati, dihargai Supaya dia bisa memiliki kekuasaan Atas dirinya sendiri Berdaulat atas ke dirinya sendiri Ini yang diajarkan Sungguh menyeramkan dan menyedihkan Kalau kita tidak pernah menyadari Kalau begitu banyak kita menerima pengajaran Pengajaran pemahaman Dimana kita membangun keinginan kita Hasrat kita Dan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus Mari Bapak Ibu Saudara Sebelum kita menembuskan nafas Sadarlah Jangan kita menerima seperti ini Tapi kita harus menempatkan dia sebagai Tuhan Banyak di antara kita Sebagai orang percaya Pengen berkuasa atas diri kita sendiri Ingat Kita sudah ditebus Kita sudah dibayar lunas Kita tidak punya hak lagi atas hidup ini Dan sebagai orang percaya seharusnya Kita membangun tahta Tuhan dalam kehidupan ini Bukan membangun tahtanya sendiri Orang yang membangun tahtanya sendiri Dia memerintah berdasarkan keinginannya sendiri Dia membangun dan tunduk terhadap keinginannya sendiri Tetapi orang yang membangun tahta Tuhan Justru dia tunduk terhadap apa yang Tuhan inginkan Berbicara tunduk terhadap apa yang Tuhan inginkan Dia belajar bagaimana mengenali Apa yang menjadi isi hati Tuhan Dia belajar untuk mengenali bagaimana menyenangkan Tuhan Apa yang menjadi hati dan perasaan Tuhan Supaya dia suka dan gembira atas setiap perilaku kita Berapa banyak dari kita masih membangun tahta dalam kehidupan kita sendiri Dan orang yang membangun tahta Tuhan pasti tunduk terhadap Tuhan Tapi orang yang membangun tahta dalam kehidupannya sendiri Dia selalu memberontak terhadap Tuhan Mari lihat tahta apa yang kita bangun Kalau kita masih merasa mau disenangkan Kita masih merasa hebat Kita merasa paling luar biasa Bahkan sebagai pendeta pun kalau dia merasa paling luar biasa dan paling hebat Sebenarnya dia membangun tahtanya sendiri dalam kehidupannya Dan ketika seseorang membangun tahtanya sendiri dalam kehidupannya Sebenarnya dia sedang mengkloning gaya hidup lucifer dalam kehidupannya Kalau itu yang dia kloning Justru kita sedang memberontak Dan tidak pernah menyadari bahwa kita menolak Yesus dalam kehidupan kita Jadi berbicara menolak Yesus atau tidak percaya kepada Yesus Bukan cuma dari perkataan Tetapi terlihat dari sikap perilaku dan perbuatan orang percaya Boleh orang mengaku dan beragama Kristen Tetapi kalau perilakunya tidak pernah menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya Sebenarnya dia belum percaya Yesus sebagai Tuhan Mari Bapak Ibu Saudara kita mentransformasi cara berpikir kita Memperbaharui akal budi kita Untuk apa kita mengejar semua itu punya keinginan Punya rumah, punya harta, punya emas logam yang banyak Coba ketika Saudara mati Apakah semua sertifikatnya dibawa masuk dalam peti? Tidak, itu baru sertifikat Yang ada justru belum dikuburkan, sudah direbutkan Dimana emasnya, dimana hartanya, dimana barangnya Itu yang diperebutkan Mari, bangun takhta Tuhan Jangan bangun takhta sendiri Karena semua itu tidak kita bawa mati ketika kita mengembuskan nafas yang terakhir Yang kita bawa adalah Bagaimana sikap dan perilaku kita menyukakan dan menyenangkan hati Bapak Bagaimana kita membuat hidup kita berkenan di hadapannya Mari Bapak Ibu Saudara, hati-hati terhadap godaan ini Ini yang dikloningkan terus oleh Lucifer terhadap setiap orang percaya Dan kita harus berjaga-jaga dan berawas-awas Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara Salam Transformasi